Pemirsa guna memotivasi dan memberikan pengetahuan pembelajaran di era teknologi, puluhan siswa-siswi kelas 5A mengikuti pembelajaran inovatif berbasis TIK dengan tajuk Benang Antik. Pembelajaran kali ini menggunakan media pembelajaran interaktif yang diranjang sendiri dengan nama Diasistem. Dan berikut liputannya untuk Anda. Beginilah suasana siswa-siswi kelas 5A SD Negeri 2 Jampiroso mengikuti kegiatan pembelajaran inovatif berbasis TIK dengan tajuk Benang Antik yang merupakan akronim dari Belajar Menyenangkan dengan TIK. Benang Antik ini merupakan wujud dari upaya mewujudkan merdeka belajar dan transformasi pendidikan di tengah gempuran teknologi dan digitalisasi yang berkembang besar. Kegiatan pembelajaran diikuti oleh siswa kelas 5A dengan mata pelajaran IPAS, materi tentang ekosistem dan rantai makanan. Dalam pelaksanaannya guru SD Negeri 2 Jampiroso menggunakan media pembelajaran interaktif yang diranjang sendiri dengan nama Diasistem, yaitu media asyik pelajar ekosistem. Dalam pembelajaran kali ini para siswa-siswi diberikan pemahaman materi melalui media Diasistem berupa bacaan dan video pembelajaran. Membuat rantai makanan dengan menggunakan aplikasi Canva for Education, mengerjakan soal evaluasi melalui aplikasi kuisis, serta melaksanakan kegiatan refleksi. Salah satu siswa kelas 5, Karen Dian Prasetya, dirinya mengaku senang mengikuti pembelajaran inovatif berbasis TIK dengan tajuk Benang Antik ini. Selain baru pertama, dirinya juga dapat belajar banyak hal baru dalam pelajaran ini. Sementara itu, Novika Kormilia, guru SD Negeri 2 Jampiroso berharap, Dengan adanya metode ini, pembelajaran berbasis teknologi nantinya dapat menumbuhkan motivasi belajar dan mampu membantu siswa untuk memahami materi ekosistem. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi dengan menggunakan media pembelajaran interaktif yang saya rancang dalam menggunakan pembelajaran di level negara. Nah, diharapkan dengan menggunakan media interaktif ini dapat menumbuhkan motivasi anak dalam belajar, serta meningkatkan pemahaman mereka. Nah, pada kegiatan ini, saya ada di kelas 5, mata pelajaran IPAS, Matari Ekosistem. Kemudian, tatakan yang saya hadapi dalam melaksanakan kegiatan ini adalah bagaimana kita dapat menggunakan media atau perangkat IT untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Jadi, bagaimana merancang siswa itu tidak hanya menggunakan gadget sebagai hiburan, tapi juga mencari pengetahuan. Untuk peningkatan pembelajaran teknologi, bahwa guru kami, Ibu Vika dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bisa menginspirasi kepada bapak dan ibu guru yang lainnya, sehingga bisa meningkatkan pembelajaran atau pendidikan yang ada di SD Negeri 2 Jambiroso dengan semangat dan dengan maju terus. Kalau untuk harapan anak-anak juga, Pak? Untuk harapan anak-anak, betul-betul anak-anak bersemangat dalam menghadapi pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Vika, karena dalam teknologinya, pembelajaran itu mengikuti perkembangan zaman saat ini. Di mana kegiatan pembelajaran seperti ini perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang sesuai dengan perkembangan zaman, agar para peserta didik tidak hanya menggunakan teknologi sebagai sarana mencari hiburan tetapi sebagai sarana mencari pengetahuan.